Nah tadi kita Alhamdulillah sudah selesai wawancara dengan Bang Faizin selaku ketua DKM dari Masjid Ah Lidayah Dan sekarang kita mau ngeliat langsung nih apa aja yang tadi udah disebutin sama Bang Faizin Kita mulai dari perpustakaan, dekat ada di samping yuk kita perpustakaan Nah ini perpustakaan musjidnya dan ini tetapnya nih Kayaknya selalu terbuka ya, ada kipas angin di dalemnya Minta hati tata tertib, menjaga kebersihan, menaruh kembali ke tempat semula Tidak melipat, merobek, cara coret, dilarang membawa koleksi buku perpustakaan keluar ruangan baca Dilarang membawa makanan, dilarang membawa tas, dilarang membuat gaduh di dalam perpustakaan Nah coba kita ke dalam Ini ruang perpustakaannya, ada banyak koleksi buku Dan ini buat bacanya nih, ngadep kesana Kalau ngerasa gerah tinggal nyalain kipas aja Nyalah sih Dan Agak tenang ya, sunyi gitu Jadi kalau buat baca nih Insya Allah nih Sobat mojo ingin melengkapi mungkin bisa kali ya Ke TKMnya gitu mau donasi buku Yuk kita ke ruang sekretariatnya Kalau nggak salah di ruangan itu bisa konsultasi juga sama ustad Bisa curhat kali Ini pintu asuk wanita Jadi Sebelah sini untuk wanitanya Matuduhnya juga di sebelah sana untuk wanita Dan Kalau nggak salah tadi sempat dimention itu disini nih Sekretariatnya Nah Oh sepi Tapi begini sih keadaannya Assalamualaikum Mau Oh iya Kita Lihat aja Ini sekretariatnya nih Ada dua TV Terus Ini meja buat para karyawannya Ya seperti inilah Ada CCTV juga Sekarang nggak ada pengurusnya Mungkin lagi pada kerja kali ya Kita lihat ke Tempat duduk Eh Ke toilet aja deh Karena tempat duduk sama toiletnya terpisah Dan toiletnya ada di sebelah sana Untuk pria Tempat duduknya ada di sana Karena ini searah Kita ke tempat Toilet dulu Nah disini ada tempat buat penitipan Sepatu dan senda lagi ya bang ya Terpakai karena mungkin Buat jumatan kali Kalau sekarang sih Disitu ya Ini juga sama kayaknya Buat tempat sepatu Nah ini toilet Oh disini toilet wanita Disitu toilet Pria Nah tadi ada yang lupa nih Ada yang free perfume Asik perfume Minyak wangi Untuk digunakan disini Tidak untuk dibawa Jadi buat Sobat Mojo Ini ada banyak pilihan Jadi bisa Milih mau pakai yang mana Minyak wanginya Mau donasi kesini juga nggak apa-apa Sobat Mojo Bisa langsung taruh aja Atau bisa izin dulu sama DKM Nah terus ada Fasilitas air minum Jadi kalau Sobat Mojo yang kesini Kebetulan haus Dan mau Minum bisa langsung ambil Ada Teh panas Manis Sama ada Air dingin Air panas Ini yang tadi sempat di mention nih Sama Bang Faizin Bang Faiz Kalau ini yang bakal jadi Atau sebelumnya Sempat jadi kiosk Dan lagi di renov Ya kita doain aja Semoga lancar Renovasinya Ini tempat Udu Pria Ini abis Parfumnya kosong Jadi Sobat Mojo bisa bantu Donasi parfum Nah ini tempat Udu Pria Kasih rantai Antara Sedang renovasi Atau Karena Bukan hari Jumat Nah ini Untuk yang umumnya nih Abis Udu Dari sini Kita masuk ke ruang utama Nah ini Sobat Mojo Urutannya seperti itu Nah Alhamdulillah kita sudah berada di Penghujung program Tampak Sujud Untuk Sobat Mojo Jangan lupa kami mengimbau Untuk selalu dukung terus program Tampak Sujud Di Muslim Journey Dengan cara Klik subscribe channel youtube Muslim Journey Jangan lupa untuk like video ini Juga kamu bagikan kepada Sahabat-sahabat kamu Agar mereka bisa mendapatkan manfaatnya Dan jangan lupa juga Untuk rekomendasikan kepada kami Jika ada masjid yang ingin kami kunjungi Dengan komen di kolom komentar Dan insya Allah kita akan bertemu lagi Di masjid berikutnya Yang akan kita kunjungi Tentu saja di program Tampak Sujud Sujudmu di dunia Bahagiamu di akhirnya Saya Ilham Pradipta Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa Sholat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!